Alhamdulillah hari ini kita kembali menyuguhkan atau mempersembahkan kepada anda cara servis atau cara mengganti dinamo kipas kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan untuk penggantian dinamo kipas ini kita saksikan kita simak videonya berikut ini hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tentunya dengan membuka semua baut-baut dan tutup yang ada pada kipas tersebut dibuka secara pelan-pelan dan hati-hati selamat menikmati hal pertama yang perlu diperhatikan adalah panjang as kipas tersebut diukur dengan cara menghadapkan kipas yang rusak dengan kipas yang baru itu kalau kita bawa contohnya ke toko ujung ulir juga perlu diperhatikan karena ada dua macam ada yang model ulir seperti baut dan ada yang model cowakan jadi seperti itu yang perlu diperhatikan juga selamat menikmati yang ketiga tinggi kipas atau tinggi penyangganya itu juga perlu diukur dengan yang lama dan harus sama persis tentunya dengan membuka kancingannya dulu selamat menikmati 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 Tinggi kaki Atau tiang penyangjak Dinamonya dengan cara Menghadapkan seperti Gambar berikut ini Silahkan disimak Silahkan diperhatikan Caranya seperti ini Kalau kalian ingin Membeli secara online Silahkan diukur Dengan penggaris Panjang Asnya berapa 9 cm atau 10 cm Atau 11 cm Karena macam-macam Terus juga yang perlu diukur Diameter asnya Diameternya 8 mm atau 10 mm Juga perlu diukur Setelah ketemu Diameternya Berapa mili Panjangnya Berapa cm Yang perlu diukur juga Adalah tinggi tiangnya Itu ketemu Berapa cm 12 cm Atau 11 cm Itu harus diukur secara cermat Jika kalian ingin Membeli secara online Tetapi jika Ingin lebih gampang Alangkah lebih baiknya Untuk membeli Di tuku elektronik terdekat Dengan membawa Contoh lama Atau dinamo yang rusak Tinggal nanti Dikasihkan ke Pelayan tukunya Nanti biasanya Dibanding Dihadapkan Seperti Video ini Jadi dihadapkan Panjang asnya sama Tiangnya Sama apa tidak Seperti itu Lebih gampang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dinamonya Kita dapatkan Dinamo penggantinya Kita pasang Ke tempatnya Yang rusak tadi Dengan mengembalikan Semuanya Secara bertahap Dan hati-hati Agar tidak ada yang tertinggal Agar tidak ada yang terbuang Sampai jumpa di video selanjutnya Menurut Terima kasih telah menonton! Kepala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Menurut Setelah Setelah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Pekerjaan Terima kasih telah menonton